Halo guys, buat yang penasaran dengan menara sigar ya yang dimana menara sigar biasanya dilihat hanya digambar dan sangat ikonik kalau seandainya dilihat dari Selat Sunda ya terutama yang arahnya dari Merak coba kita sekarang lihat menara sigar dari dekat seperti apa ini dia guys menanjak tempatnya sekelilingnya seperti ini ini menara sigar coba kita dekatin seperti ini kalau ada dekat ya kawan-kawan kita lihat isinya isinya apa coba kita lihat dari dalam atau kita lihat dulu dari atas sini ini menara sigar ya kawan-kawan yang biasanya dilihat dari laut sana untuk masuk ke menara sigar ini untuk motor dan penjalan kaki itu sebesar 5000 ya itu kalau dari atas sini kelihatan pemandangan tol kalau di foto memang di video nggak kelihatan tinggi dan tinggi dan tidak terlalu luas pandangan tapi kalau saya datang sini ini indah kawan-kawan dikeliling perbukitan jalan kawan-kawan kalau dari pulau jalan kawan-kawan kalau dari pulau jauh pasti melihat menara sigar itu ya dan untuk dalamnya seperti ini sangat apa ya sangat disayangkan kalau seandainya kurang terawat padahal ini sangat ikonik dan sangat dikenal ya karena nampak dari selat Sunda nah di dalamnya itu ada seperti pakaian-pakaian adat seperti ini ya kemudian ada teropong juga dan ini ada miniatur table miniatur ya di dalam seperti ini kemudian jika ingin naik ke atas juga bisa ke atas sana seperti itu dalamnya ya kita lihat luarnya ini selain menjadi tubuh selamat datang atau pintu gerbang Sumatra di menara sigar ini juga banyak dimanfaatkan masyarakat untuk ber apa namanya ini berwisata lokal gitu berlibur dengan keluarga ini ini arena belakangnya ini yang menghadap langsung ke selat Sunda ya disana itu ada termi apa namanya pelabuhan eksekutif bakauni ini kalau kesana itu bisa ke selat Sunda jadi yang menghadap ke selat Sunda itu adalah bagian sebelah sini bagi yang ingin bersuap foto atau selfie bagus disini ya yang ingin mampir kesini biaya retribusinya 5000 nah inilah yang menghadap dari selat Sunda itu ini ini muka yang menghadap ke selat Sunda ya pemandangannya luas dari atas ini selat Sunda yang ingin mampir koleksi nih biaya cukup terjangkau 5000 kemudian pokoknya kalau seandain dari bakauni itu naik ke kanan belok ya kemudian langsung belok lagi ke kanan masuk ke gerbangnya ada gerbangnya Menara Seeger seperti itu kawan kalau seandainya ingin berkunjung ke Menara Seeger ini tiket masuknya itu 5000 ya jadi jalurnya dari bakauni itu langsung naik nanjak ke kanan ya itu arah ke Lampung Timur atau Lintas Timur gak jauh dari situ paling di pas di puncak tanjakan itu ada apa namanya tulisan gitu Menara Seeger nah ini penampakan kalau seandainya kita melihatnya dari selat Sunda tapi ini backlight oke seperti itu aja kawan salam salam dari saya dari Lampung dari Menara Seeger Lampung Selatan bakauni Assalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati